Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan pengelolaan kinerja yang ada di dalam PMM. Jadi kita semua diarahkan melakukan pengelolaan kinerja di PMM kita sehingga nantinya pengelolaan kinerja ini sebagai alat bantu untuk kita khususnya pada guru dalam menentukan sasaran kinerja yang lebih konstektual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir. Tentunya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid di dalam sekolah. Nah, bagaimana cara mengelola kinerja yang ada di PMM? Yang pertama tentunya Bapak Ibu akan masuk di dalam PMM-nya terlebih dahulu. Jadi, saya sudah masuk di dalam PMM-nya. Bapak Ibu juga bisa masuk di dalam bisa mengetikkan guru kembikbud.go.id sehingga nanti Bapak Ibu bisa masuk di dalam PMM-nya. Nah, ketika sudah masuk tentu tampilan layarnya seperti ini Bapak Ibu lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu menggunakan laptop-nya atau menggunakan Chromebook-nya supaya tampilan yang ada di dalam layar itu bisa terlihat semuanya. Jadi, saya menggunakan saat ini menggunakan Chromebook ya Bapak Ibu sehingga tampilan layarnya sudah terlihat jelas. Jadi, yang pertama Bapak Ibu membuka PMM kemudian masuk seperti ini. Kemudian kita diminta untuk masuk di dalam fitur pengelolaan kinerja. Jadi, saya masuk di fitur pengelolaan kinerja. Saya klik. Nah, ketika kita sudah masuk di pengelolaan kinerja tentunya Bapak Ibu akan masuk di dalam beranda. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu saya sudah masuk di dalam fitur dari pengelolaan kinerja guru. Dan sebelum ada rencana kerja seperti ini, Bapak Ibu nantinya akan mengisi biodata terlebih dahulu. Mengisi data diri ya. Saya data dirinya Bapak Ibu yang nantinya bisa dilihat namanya, kemudian kepegawaiannya, pangkatnya, dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa masuk. Dan setelah Bapak Ibu masuk dan sudah benar, maka nanti diarahkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, di dalam perencanaan kinerja ini ada 5 tahapan yang kita lihat. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, ada perilaku kerja, dan yang terakhir adalah ada rangkumannya. Nah, kita mulai dulu dari tahapan pertama yaitu praktik pembelajaran. Nah, ini perlu kita membaca ya. Di sini ada pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan, setuan pendidikan Anda, versi terakhir. Jadi, Bapak Ibu diminta untuk memilih indikator yang ada di dalam tempat ini ya. Jadi, ini ada 8 ya. Nah, di sini kita memilih salah satu. Nah, untuk memilihnya ini Bapak Ibu bisa berdasarkan dari rapor pendidikan, setuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, apakah di dalam setuan pendidikan ini Bapak Ibu ada yang direkomendasikan? Nah, kalau kita lihat di sini semuanya baik ya. Mulai dari dimensi manajemen kelas, dukungan fisikologis, metode pembelajaran, semuanya baik ya. Kalau kita lihat berdasarkan ini. Nah, bagaimana untuk menentukan dimensi apa yang saya inginkan ya. Atau dimensi apa yang sesuai kebutuhan. Nah, jadi Bapak Ibu terserah memilih bebas ya. Karena di dalam rekomendasi, di dalam rapor pendidikan itu semuanya baik ya. Nah, taruhlah misalnya saya mengambil salah satu indikator adalah penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif ini masuk dalam dimensi manajemen kelas. Nah, kita klik ya. Ketika kita klik, maka kita menuju ke sebelah kanan ini, ke pengembangan kompetensi. Nah, kita masuk di tahapan kedua pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini pilihlah jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan tentu berdampak pada diri kita. Nah, ini berdasarkan perdirian GTK nomor 7607 garis miring B, B1 garis miring HK titik 03 tahun 2023. Nah, di sini ada beberapa deskripsi yang diberikan. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk menuhi ekspestasi atasan. Jadi, Bapak-Ibu nantinya silakan memilih RHK tentunya dengan minimal 32 poin yang diberikan. Kemudian jika kurang, Bapak-Ibu nanti bisa diskusikan dengan atasannya, atasan Anda. Jika lebih ekspestasi atasan akan semakin lebih baik. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Dari setiap RHK ini memiliki poin-poin yang berbeda. Nah, ini sudah saya isi sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi yang saya ingin lakukan. Jadi, misalnya ini adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknik yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Jadi, Bapak-Ibu jika sering mengikuti kegiatan bimtek, pelatihan, yang kita sebagai peserta, Bapak-Ibu bisa memilih ini. Jadi, memiliki peran sebagai peserta. Dan ini bisa juga dilakukan berapa kali. Jadi, kalau misalnya kita berkeinginan ingin melakukan dua kegiatan, maka target waktu persemester poinnya akan bertambah. Yang dulunya dari 8 menjadi 16 dikali 2. Begitupun juga dengan rencana kerja yang lainnya, dengan menambahkan. Jadi, Bapak-Ibu bisa menambahkan. Jika Bapak-Ibu ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain, silakan. Taruna misalnya saya memilih satu RHK lagi, yaitu misalnya saya ingin meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas dengan mengadakan minimal tiga kegiatan berbagi praktik baik. Artinya kita melakukan kegiatan berbagi praktik baik, sebanyak tiga kegiatan. Ini bisa kita lakukan. Atau misalnya Bapak-Ibu ingin mencoba, ingin masuk di dalam, ini-ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching. Atau ini ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, konferensi, simposium. Ini yang agak-agak lebih muda ya menurut saya ya, 4 poin misalnya. Dan ini target kuantitas adalah satu kegiatan, target waktu per semester poin yang 4. Nah setelah Bapak-Ibu sudah menyusun RHK sesuai dengan kemampuan kita, maka ini tadi dua kegiatannya. Saya mau satu kegiatan saja ya, jangan sampai nanti saya belum bisa ini ya. Tentu poinnya di sini masih kurang ya, tentu masih ditambahkan lagi ya. Ya oke lah, kalau misalnya di dalam kegiatan kompetensi sebagai peserta ini, saya ingin menjadi dua kegiatan supaya bisa mencukupi total poin ya, dari minimal 32 poin itu. Sehingga menghasilkan 36 poin ya, dari 4 kegiatan ini. Nah setelah saya merencanakan hasil kerja ini, kemudian saya menuju ke tugas tambahan ya. Ketugas tambahan ya, jadi kita masuk ke tahapan ketiga nih. Tugas tambahan opsional, jadi pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan atau jenjang satuan pendidikan. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Jadi ini adalah opsional, artinya bisa Bapak-Ibu memasukkan, bisa juga tidak ya. Namanya opsional berarti bisa memilih ya. Nah kebetulan saya ini diamanahkan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstra kurikuler. Dalam hal ini adalah pramuka ya. Jadi saya masukkan di sini, kemudian saya laporan disertai surat keputusan dengan target kuantitas satu kegiatan dengan target waktu per semester. Begitu pula juga saya mencoba memasukkan, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Ini juga sudah ada SK-nya yang diberikan oleh kepala sekolah ya. Jika Bapak-Ibu ingin menambahkan lagi ini, boleh saja Bapak-Ibu ya sesuai dengan apa namanya, jenjang yang kita lakukan ya, sesuai dengan amanah dari kepala sekolah. Jika Bapak-Ibu sudah tidak ada lagi, lantas ingin menghapus misalnya ya bisa diklik hapus ya. Seperti itu, bisa ditambahkan, bisa juga dihapus. Nah, setelah Bapak-Ibu menambahkan tugas tambahan yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, selanjutnya Bapak-Ibu bisa masuk ke tahapan berikut yaitu ke perilaku kerja. Jadi perilaku kerja ini adalah tindakan guru dalam melakukan pembelajaran, dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi, apa-apa yang dilakukan di dalam sekolah yang tentu berdampak pada sekolah itu sendiri ya. Jadi, misalnya ini ada, kalau tidak salah, 7 aspek ya benar ya. Oke, jadi ada 7 aspek Bapak-Ibu yang harus diisi, apa yang diisi di sini kira-kira. Untuk masing-masing aspek, pilihlah satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Jadi, misalnya ini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Jadi, misalnya saya memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bagaimana caranya supaya bisa terpenuhi? Nah, Bapak-Ibu silakan memilih apakah dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta, apakah memenuhi kebutuhan peserta didik, seperti itu. Jadi, saya mencoba mengidentifikasi kebutuhan peserta didik ya. Dan seterusnya Bapak-Ibu silakan bisa dipilih sesuai dengan tindakan perilaku yang Bapak-Ibu ingin lakukan di semester ini ya. Nah, setelah selesai mengisi Bapak-Ibu, maka diarahkan ke tahapan berikut, yaitu ke rangkuman. Yang di mana Bapak-Ibu akan bisa melihat rangkuman perencanaan kinerja Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa mengecek ulan dan bisa mengubah sebelum mengajukan ke atasan. Jadi, format penerjaan kinerja ini akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi, ini bisa dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan harapan kita. Jika belum, Bapak-Ibu bisa kembali mengubah rencana hasil kerja yang Bapak-Ibu ingin lakukan. Nah, ini dia rangkuman ya. Nah, jika Bapak-Ibu masih ada yang belum sesuai harapan, maka Ibu bisa, Bapak-Ibu bisa mengubah. Jika Bapak-Ibu sudah tidak ada lagi, maka Bapak-Ibu akan bisa melanjutkan ajukannya. Sehingga Bapak-Ibu bisa, perencanaan kinerja bisa dilihat oleh atasan kita. Mungkin seperti itu Bapak-Ibu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.